yo yo what's up guys welcome to back di channel reka z di video kali ini gua akan membahas tentang bagaimana cara membuat akun advanced server dengan cara paling mudah yaitu kalian harus mengikuti langkah-langkah di video ini jangan skip-skip videonya ini agar kalian paham dan agar waris 100% ya cuy bagi kalian yang kendalanya sama seperti akun gua ini tidak bisa berganti server atau yaitu memasuki advanced server itu tidak bisa nah disini gua akan mengasih tahu solusinya dan cara daftar buatnya bagaimana ikuti langkah-langkah berikut pertama-tama kalian harus mempunyai akun mobile Legends yang mau didaftarkan untuk event servernya ya lalu yang kedua akun pancingan atau akun yang bisa login dengan advanced server kalau belum punya silahkan kalian pinjam dulu punya temen kalian atau saudara kalian agar untuk memancing bugnya ya Nah lalu yang ketiga kalian simak video video ini agar waris 100% Oke kita langsung saja untuk ke caranya pertama kalian harus pergi ke pengaturan akun lalu kalian ganti akun ganti akun yang akun pancingan ya kalian login terlebih dahulu setelah kalian masukkan email kalian segini aja langsung lalu nanti otomatis klik Oke lalu kalian akan terlihat sendiri nah ikuti langkah-langkah seperti di video Hai Oke kita sudah memasukkan akun pancingan atau akun yang bisa masuk ke advanced servernya ya lalu kalian kalian pergi ke profil lalu ke pengaturan akun langkah berikutnya ini kan ada tulisan ganti akun Nah kalian tekan lalu kalian login lagi ke akun yang mau didaftarkan aku monton seperti akun awal gue ya lalu kalian ada hal yang penting harus perhatikan lo kalian sign in lalu kalian klik Oke nanti kalian jangan klik Oke lagi nanti kalian klik back atau kembali-kembali nah lalu kalian ke ganti server lalu kalian klik ke advanced server yang di akun panjang kalian tekan lalu klik klik Oke ganti servernya otomatis ter-relog sendiri nah kalian tunggu selamat menikmati Nah kalau tampilannya seperti ini ada gambar Layla dan membuat karakter nama nickname kalian berarti tandanya sukses 100% sukses nah jadi cara daftarnya begini ya cuy nah jika kalian belum pernah daftar ke akun advanced server nah beginilah caranya ya biar pastiin lagi kalian tonton sampai habis ikuti langkah-langkahnya sampai habis ya cuy Oke kita lanjut saja ke tutorialnya langsa anjay langsung enggak skewun oke cuy karena disini memasukkan tutorialnya jadi seperti awal game ya awal mulai download ml seperti itu atau buat akun baru Nah jadi disini ke tutorialnya dulu kita skip aja langsung kita n lalu ke kita percepat ya video ini agar kenapa agar tidak lama ya nanti kita bacokan lagi cok oke boy tadi kita di skip ya video sebelumnya tadi tutorial yang nggak jelas itu anjir udahlah ini sudah jadi ya akun advanced server Rekazi yang di akun gua namanya Rekazi itu ya kalau sudah tampilannya seperti ini tandanya sudah berhasil aja ya Nah bagi kalian belum tahu gimana cara loginin ke akun server original kalian nah kalian harus ikuti langkah berikut bagi yang belum tahu ya yuk kita langsung saja ke caranya intinya let's go lanjut ke profile kalian klik lalu ke pengaturan akun paling bawah itu kalian tekan lalu kalian pilih ganti server itu lalu kalian otomatis ada akun original kalian yang tulisan normal itu ya Nah itu akun ori kalian misalnya itu kalian klik lalu ganti server lalu otomatis dari log sendiri nah oke kita tunggu saja ya reloadnya nanti ada seperti update tanah apalagi itu pokoknya kalian tunggu aja itu itu emang dari sananya ya atau dari log sendiri lagi dua kali atau tiga kali itu emang bawakan dari semuanya ya cuy karena kita dari perpindahan art and server ke original server ya cuy jadi nggak papa dan tampilannya seperti awal download ML nya seperti awal game ya Nah jadi emang seperti ini nah tunggu aja emang sengaja itu dari semuanya buat balik relog itu namanya bukan error ya itu tandanya artinya normal kalian tunggu otomatis teri log sendiri lagi otomatis kalau kalian tunggu sebentar dan bumi hasilnya juga ya hasilnya kita kembali ke akun normal kita lalu kita cek lagi apakah kita cek ke pengaturan akunnya lalu kita apakah work it atau enggak nah disini ada tulisannya empat ini lebih 4 tulisan ada tulisan pusat akun ganti server ganti akun server test nah sudah komplek cuy itu sangat mudah ya nah bagi yang belum tahu ikuti cara sebelum ini ya kalau kalian simak baik-baik itu itu sudah pasti world list 100% ya cuy nah jadi kalian jangan melewatkan atau skip-skip langkah-langkah yang sebelum gua kasih tahu itu ya karena ini berguna juga buat untuk menyembunyikan history di ml ori kalian ya maksudnya seperti video gua sebelum ini ya pasti karena kalau nonton video gua sebelum ini pasti kalian tahu ya Oke sekian dulu video dari gua untuk membuat akun advent server semoga video gua bermanfaat buat untuk kalian semua Oke see you next time thank you thank you selamat menikmati